selamat menikmati terkait dari daring itu sendiri atau yang bisa disebut dengan kuliah online seperti itu nah pada video yang akan ditayangkan nanti itu adalah tentang proses salah satu proses dimana daring itu gimana dan saya ambil salah satu video cuplikan kali ini itu di stase manajemen keperawatan tentunya salah satunya dengan topik itu tugasnya itu ya ini tentang kemangan pembuatan skrip dari pre-con atau post-conference seperti itu nah ini yang ditampilkan cuma apa ya pre-conference saja dan ini diambil oleh kelompok saya sendiri ya nanti dilihat aja untuk lebih lanjutnya terkait penyampaian dari roleplay itu sendiri itu seperti apa ya mari kita saksikan terkait roleplay-nya berikut ini untuk roleplay dari pre-con untuk pemerannya kepala ruangan di grup manusari katimnya Nur Afifatur katim 2 Pak Salim perawat pelaksana 1 Sinta pelaksana perawat 2 Situ Kamatia PP3 Siti Alcina kegiatan setelah operan shift malam dari shift malam ke shift pagi di ruang mawar penanggung jawab ketua tim setelah setelah operan malam ke pagi di ruang mawar melakukan pre-conference katim membuka acara pre-conference terima kasih kepada Nesalim selaku kepala ruangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada rekan semua Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya pada kesempatan pre-conference pagi ini yakni Sabtu 6 Juni 2020 di ruang mawar RS Universitas Jember dengan jumlah pasien 6 orang baik langsung saja kepada perawat 1 dan perawat 2 silahkan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien selamat pagi saya menangani 3 pasien pasien pertama yaitu Nyonya S usia 50 tahun di B1 dengan diagnosa hiproglycemia dan keluhan pusing hasil TTFP tekanan darah 120 per 70 nadinya 89 frekuensi penampasannya 21.5 menit suhu 30.7 gelajah serius hasil pemeriksaan penunjang didapatkan glukosa darah 70 mg pada pagi hari ini pasien juga mengatakan mengalami penurunan berat badan dari 78 ke 71 kilo pasien terlihat lemah dan glukosa bibit kering pasien dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari saat di rumah sakit dibantu oleh keluarga dan petugas kesehatan tindakan yang telah dilakukan selain itu pada pukul 9 mengobservasi TTP dan pantau cairan 10 kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet 11 mengobservasi kadar gula darah pukul 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 30 injeksi glukabon dan pada pukul 12 kolaborasi pemberian cairan dextrose 5% dan selanjutnya sampai pasien berbeda kemudian kemudian pasien keempat yang menyapai dengan usia 25 tahun di bed 2 dengan diagnosa febris sehari kelima dan keluhan pusing kemudian kerabui dan lemas gemak masih naik kurun dengan hasil kanda-kanda vital yaitu tetes tekanan darah 120 per 7 mili hg kemudian r-nya adalah 81 kali per menit r-nya 20 kali per menit kemudian suhunya 39,4 berada sepsi hasil pembersamaan laboratorium yaitu hemoglobin 8,6 gram per dl yang posit 8500 mili kemudian sgot 41 sgpt 3 tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut pukul 9 yaitu mengobservasi tanda-tanda vital dan pantau cairan input dan output pukul 9 15 mengkompres hangat pukul 9 30 menganjurkan pasien untuk minum banyak yaitu sekitar 1500 hingga 2000 cc dan menganjurkan pemakaian baju berbahan tipis dan menyerah ringan pukul setengah 12 yaitu kolaborasi pemberian antibiotik dan antibiotik hingga sampai pasien genap ya baiklah terima kasih kepada perawat cinta dan perawat sitiko maria yang menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien dilihat dari laporan teman-teman pasien memerlukan penanganan lebih dan kita semua sudah tahu bahwa untuk lebih mengingatkan akan saya ulas kembali berikut sebagainya yakni nyonya A usia 50 tahun dibuat satu dengan diagnosa hiprogrami dan seterusnya sampai pasien ketiga lalu di tim dua ada nyonya K usia 29 tahun dibuat dua dengan diagnosa pepsis hari kelima berdasarkan rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada pasien hari ini apakah ada yang ingin disampaikan oleh rekan rekan jadi diharapkan untuk kerjasamanya seperti biasa dilakukan kepada tim dua untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan baik terima kasih alas waktunya pada tim dua juga terdapat 6 pasien baik selaku saja pada BG3 selanjutkan untuk menyampaikan pindakan yang akan terdapat ada pasien Hai ini kita one heart ini saya tahu yang tak lupa lagi kok lagi kok lagi 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 hai 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 tahu tahu dua hai 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 ini ini belajar normal kita sebut yang 30 Ya, baikulah. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah menyampaikan pindahkan yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Sudah dari laporan teman-teman, pasien menurutkan teman-teman itu dan kita semua sudah tahu, tapi lebih mengingatkan kembali, saya akan belaz, berarti dengan bisa lima puluh tahun, dengan terdisa melutus jatuh hukum, dan bisa sampai bahagia belakang. Saya akan melihatkan apikan yang akan dilakukan pada hari ini, apakah hasil yang ingin disampaikan, saya akan berkanku. Jika diharapkan untuk pencetamannya, jangan lupa nanti pukul 14.00, 10.00, 9.00 sore, kita berkumpul di pasap ini kembali untuk melakukan pasapun-pasapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Terkait dengan pre-conference, tadi sudah bagus ya, sudah disampaikan, saya kira kalau pre-conference ini hampir mirip dengan post-conference gitu ya, Tapi kalau pre-conference ini, tadi tujuannya adalah kita ingin tahu atau kita ingin merencanakan gitu ya, Mencanakan tindakan atau asuhan keperawatan selama satu sip ke depan, atau bisa saja satu hari ke depan gitu ya, Tengok kita pakai jangka waktu yang berapa lama gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan lagi gitu ketika Anda melakukan pre-conference adalah siapa yang harusnya menyampaikan gitu ya. Nah, disini untuk pre-conference sendiri itu bisa gitu ya, bisa dilakukan oleh, atau bisa dipimpin oleh kepala ruangan, atau bisa dipimpin oleh ketua tim gitu. Nah, untuk pre-conference sendiri itu bisa dilakukan, misalkan di dalam satu ruangan itu ada dua tim gitu ya, Oke, itu enggak masalah ya, tim satu pre-conference sendiri, tim dua pre-conference sendiri, atau keseluruhan jadi satu pre-conference juga enggak masalah gitu ya, Tinggal nanti bagaimana peran dari masing-masing pesertan di dalam pre-conference itu ya. Misalkan saja kalau yang memimpin itu adalah kartinnya atau karunya, maka nanti yang perlu ditekankan adalah yang menyampaikan rencananya adalah perawat pelaksanaannya dulu gitu ya. Jadi, misalkan saja pasien A, pasien B, pasien C gitu ya, oke apa rencananya hari ini? Misalkan gitu ya, jadi ibaratnya kalau timbang terima itu kan laporan dari sip sebelumnya ke sip berikutnya. Nah, kalau pre-conference itu adalah bagaimana laporan gitu ya, laporan perawat pelaksanaan di sip berikutnya itu tadi gitu ya, Yang saat sip itu melaporkan kepada ketua timnya apa yang akan direncanakan untuk pasiennya. Nah, nanti peran dari katin ataupun karu ataupun perawat pelaksanaan yang lainnya itu bisa menambahkan gitu ya, Atau merencanakan hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan oleh timnya gitu ya. Jadi, misalkan saja apa yang sudah direncanakan oleh perawat pelaksanaan itu masih kurang bisa holistik atau kurang bisa menyelesaikan masalah pasien, Maka itu bisa saja nanti bisa ditambahkan dengan masukan dari perawat yang lainnya atau dari ketua tim. Jadi, di sini perannya pre-conference itu tadi ya, menyiapkan asuhan keperawatan selama satu sip ke depan atau satu hari ke depan. Dan itu disampaikan oleh perawat pelaksanaan dan bisa ditambahkan gitu ya, Atau bisa di lebih dalam nanda kutip lebih diarahkan oleh timnya. Nah, jadi di sini kutip itu adalah sebagai pengendali gitu ya, pengendali. Selain dari planner, dia juga sebagai controller gitu ya, atau pengendalinya. Nah, harapannya dengan adanya pre-conference ini, Apa yang dilakukan oleh masing-masing perawat pelaksanaan itu bisa terstruktur dan itu bisa menyelesaikan masalah pasien. Nah, harapannya ke situ ya. Nanti jangan lupa gitu ya, yang perlu saya tekankan ketika nanti Anda kembali lagi gitu ya, ke rumah sakit. Ya, sepuluh saja atau waktu ke rumah sakit. Sehingga nanti mungkin tiap pagi atau tiap sip Anda bisa melakukan pre-conference gitu ya. Sehingga Anda bisa semakin tahu ini loh realnya gitu ya, atau nyatanya ketika pre-conference secara langsung di rumah sakit gitu ya. Nah, kadang selama ini gitu ya, sering kita temukan bahwa di rumah sakit itu jarang sekali pre-conference gitu ya. Mereka sesudah timbang terima sudah selesai gitu ya, bahkan timbang terima pun tanpa validasi ke pasien. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama gitu ya. Ada apa ini gitu ya? Salah satunya mungkin karena beban kerjanya yang tinggi gitu ya, misalkan saja sudah tidak sempat waktunya. Atau pada saat timbang terima, ya tiba-tiba ada dokter yang vis kita datang akhirnya buyar semua ya. Buyar semua akhirnya tidak bisa melanjutkan pre-conference gitu ya. Atau bahkan timbang terima tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya ya sudah terbatas akhirnya beberapa ya mendampingi dokter gitu ya, untuk berkolaborasi secara interprofesi untuk menyelesaikan masalah pasien ya, visita ke masing-masing pasien sehingga ambiar semuanya. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika Anda bermain peran gitu ya, ketika praktek langsung di rumah sakit Anda bisa memanajemen hal tersebut gitu ya. Itu memang tantangan kita bersama gitu ya, hingga saat ini. Ya, sementara hal tersebut itu menjadi penting untuk kita selesaikan masalah tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu saja masukan saya terkait dengan record frame Anda. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mohon bersiwakan. Sampai tulis. Oke, sudah ya. Ya, kalau sudah mungkin ini sudah 1 jam 15 menit. Mungkin cukup, dicukupkan saja ya. Untuk role play nanti ini. Ya, monggo silahkan mbak Dewi. Nah, untuk terkait pengumuman juga, nanti dijadi salam satu, dikirim ke emailnya dengan money atau bagaimana gitu? Ya, boleh. Nanti dijadikan satu ya semuanya. Yang sudah Anda kerjakan itu, nanti dijadikan satu folder. Kemudian di RAR bisa langsung dikirimkan ke email saya saja ya. Ya, mungkin itu ya. Yang bisa kita diskusikan hari ini, bisa Anda role veteran hari ini. Berhubung ini adalah hari terakhir gitu ya. Hari terakhir Anda profesi online untuk manajemen. Ya, semoga selama 2 minggu Anda profesi online ini bisa mendapatkan pengalaman gitu ya. Ya, pengalaman ya sekalipun sangat terbatas sekali. Tetap semangat gitu ya. Melakukan profesi gitu. Baik itu online maupun nanti secara online gitu ya. Oke, jangan lupa nanti tetap logbook ya diselesaikan gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya juga. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya izin left ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya share pengalamannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Ya, gitu saja yang bisa saya ucapkan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.